Berburu di Pasar Tanah Abang yang kini, suasananya sudah mulai diramaikan oleh pengunjungnya. Ya, dan pada minggu kedua Ramadhan ini, pebirsa peningkatan penjualan juga sudah mulai dirasakan, khususnya seperti biasa untuk busana muslim. Inilah suasana pusat perbelanjaan Pasar Tanah Abang pada pekan kedua Ramadhan. Masyarakat sudah mulai memadati pusat perbelanjaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Pasar Tanah Abang kerap menjadi tujuan utama masyarakat dalam memburu baju lebaran lantara menawarkan produk yang variatif dengan harga yang terjangkau. Baju itu lebaran, buat seragaman di bulan barang nanti. Barangnya itu ya, bagus-bagus, ada yang murah juga sih, cari yang lebih miring harganya. Produk yang paling banyak diburu oleh masyarakat diantaranya baju koko, gamis, serta pakaian wanita yang kerap dipakai saat hari raya. Oh, ada sedua minggu sebelum puasa, udah alhamdulillah sih udah mulai normal. Tapi tetap untuk kesehatan pakai masker tetap terjaga. Di tengah mulai ramainya Pasar Tanah Abang, protokol kesehatan masih tetap diterapkan, baik oleh pengunjung maupun penjual dengan tetap menggunakan masker. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Purwadi Hartono, Edmond, dan Tes, AY News melaporkan. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Purwadi Hartono,